Apakah Anda gemar latihan beban fitness atau nge-gym? Tonton video ini untuk mengurangi resiko cedera ketika latihannya. What is going on semua and welcome back to the Indovisio. Di video ini saya akan membahas hal-hal yang harus Anda perhatikan untuk mengurangi atau meminimalisir resiko kalian cedera ketika nge-gym ya. Jika kalian memperhatikan kelima faktor yang saya sebut ini, saya yakin resiko cedera kalian itu bisa sangat-sangat minim ya. Oke, mari kita mulai. Hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah genetik. Mungkin kalian bingung, maksudnya apa? Gini, tahukah Anda seseorang atau teman Anda yang gampang banget cedera? Apa-apa cedera, nggak ngapa-ngapain cedera, tekniknya salah sedikit cedera, nggak pemanasan cedera, jadi ini orang gampang banget cedera. Tapi, tahukah Anda juga seseorang yang meskipun tekniknya salah, beban berat, teknik ngaco, ego lifting, tapi dia nggak cedera-cedera. Nah, dari sononya, ada orang yang lebih rentan terkena cedera, dan ada orang yang lebih nggak gampang cedera. Jika Anda termasuk orang yang lebih gampang terkena cedera, maka Anda harus lebih memperhatikan teknik latihan Anda. Anda harus lebih memperhatikan pemanasan atau warm-up-nya. Harus lebih memperhatikan tidur atau recovery-nya. Jadi, semuanya itu harus benar-benar optimal, supaya Anda nggak cedera. Tapi, kalau Anda termasuk orang yang nggak gampang cedera, mungkin bisa lebih longgar dikit. Teknik salah sedikit, nggak terlalu masalah. Kalau misalnya buru-buru latihan, nggak pemanasan, nah that's okay. Karena Anda termasuk yang nggak gampang cedera ya. Jadi, itu yang pertama ya, genetik. Jadi, Anda harus lebih mengetahui tipe mana Anda. Gampang cedera apa nggak gampang cedera ya? Hal kedua yang mempengaruhi cedera adalah Acute to Chronic Workload Ratio. Maksudnya apa? Begini, kalau misalnya Anda biasanya itu cuma latihan beban, pakai beban 30 kilo selama berbulan-bulan. Terus mendadak, Anda nge-gym bareng teman-teman Anda, terus yang biasanya 30 kilo, Anda langsung angkat 100 kilo atau 60 kilo. Nah, ketika Anda ngelakuin ini, pasti badannya kaget. Biasanya cuma angkat 30 kilo, terus tiba-tiba mendadak, diangkat 60 kilo. Ketika badannya kaget ini, ini bisa meningkatkan resiko cedera ya. Yang harus Anda lakukan adalah, jangan dari 30 kilo langsung ke 60 kilo. Anda harus pelan-pelan menaikkan bebannya. Kalau Anda pelan-pelan menaikkan beban yang Anda angkat, tubuh Anda bisa beradaptasi, dan ini aman. Nggak meningkatkan resiko cedera ya. Jadi, sebenarnya yang menyebabkan cedera itu adalah faktor kagetnya. Tiba-tiba kebanyakan gitu. Tubuhnya kaget dan nggak biasa ya. Contoh lainnya juga. Biasanya Anda latihan 3 kali seminggu, terus kemudian Anda lagi niat-niatnya nih, Anda latihan 6 kali seminggu selama sebulan. Nah, biasanya 3 kali, tiba-tiba 6 kali, tentu badan bakal kaget. Dan saya yakin, kalau Anda terusin latihan 6 kali seminggu, ini bisa meningkatkan resiko Anda cedera ya. Sama, kuncinya untuk mengurangi atau meminimalisir adalah, pelan-pelan menaikkan volume latihannya. Kalau biasanya 3 kali seminggu, sekarang coba 4 kali dulu. Kalau 4 kali udah biasa, baru 5 kali, dan kemudian ditambahin terus ya. Oke, itu yang kedua, intinya jangan bikin badannya kaget, harus pelan-pelan menaikkan angkatan dan volume latihannya. Sebelum nonton video ini, saya ingin memberitahukan kalian suatu hal. Jika kalian ada masalah dan rasa sakit, ketika melakukan gerakan squat, atau kalian ingin memperbaiki form atau teknik squat Anda, ini adalah buku Anda ya, buku squat cleaning. Jadi saya membuat buku ini untuk kalian semua, yang ingin memperdalam, atau bagi kalian yang punya cedera ketika squat ya. Link ada di deskripsi, dan terima kasih kalian untuk menonton channel ini. Hal ketiga yang gak kalah penting untuk menurunkan resiko cedera adalah teknik Anda melakukan suatu gerakan. Teknik yang bagus akan mengurangi beban yang Anda berikan pada tubuh Anda, sehingga ini juga bisa meminimalisir terjadinya cedera. Sekarang, apa sih teknik yang bagus atau yang tepat? Tergantung. Misalnya, ketika Anda lakukan squat atau deadlift, atau mengangkat beban yang berat, pastikan pinggang Anda atau punggung Anda itu lurus atau neutral. Jangan terlalu buku ke depan, atau jangan terlalu buku ke belakang. Ketika posisinya neutral, pinggang Anda ada di posisi yang paling optimal, untuk mengangkat beban yang berat. Itu contohnya kalau untuk pinggang. Sekarang, kalau untuk dilutut, pastikan ketika Anda melakukan latihan kaki, lutut itu tidak masuk ke dalam. Lutut itu selalu sejajar dengan jari kaki kedua. Ketika lutut sejajar dengan jari kaki kedua, maka lutut berada di posisi yang paling optimal, untuk menerima beban berat. Kalau lututnya masuk ke dalam, atau knee valgus, lutut itu rawan untuk menerima beban yang berat. Lutut berada di posisi yang kurang optimal, untuk menerima beban, sehingga bisa meningkatkan resiko terkena cedera. Hal keempat, yang harus Anda perhatikan, untuk mengurangi resiko cedera, adalah kontrol ketika Anda melakukan suatu gerakan. Kalau Anda melakukan gerakannya cepat-cepat, dan tidak terkontrol, tentu saja ini bisa meningkatkan resiko cedera. Kalau tidak terkontrol, bebannya bisa tiba-tiba jatuh, atau miring sebelah, atau kepleset. Contoh, misalnya Anda squat ya, dengan menggunakan barbel. Terus Anda buru-buru, turunnya naiknya. Kalau buru-buru, terkadang bebannya bisa miring dikit, atau bebannya bisa nggak imbang, dan lain-lain ya. Jadi pastikan, ketika kalian melakukan latihan, apapun latihannya, lakukan dengan kecepatan yang jangan terlalu cepat, dan pastikan gerakannya itu terkontrol ya. Semakin terkontrol gerakannya, semakin rendah juga resiko terkena cedera ya. Kontrol di sini, bukan berarti Anda harus ngelakuin gerakannya itu dengan kecepatan yang sangat-sangat pelan. Bukan. Ngelakuin gerakannya, kecepatannya normal aja, tapi pastikan, itu bebannya kekontrol. Jadi bebannya stabil, dan nggak goyang-goyang ya. Oke? Semoga itu jelas. Hal terakhir, yang harus Anda perhatikan adalah, pastikan Anda menggunakan otot yang tepat dalam melakukan suatu latihan. Maksudnya apa? Gini, misalnya, Anda melakukan deadlift, gerakan deadlift, atau gerakan squat ya. Gerakan deadlift dan gerakan squat, itu berfungsi untuk melatih otot kaki, dan otot pantat. Tapi, kalau Anda malah deadlift atau squat, dengan menggunakan otot lower back, yang ada, otot pinggang Anda itu bisa kaku, pegel, dan cedera. Kenapa? Karena, otot pantat dan otot kaki itu kuat. Oke? Itu besar. Jika beban yang mestinya itu, buat otot pantat, otot kaki, diambil otot pinggang, yang kecil dan nggak terlalu kuat, nah, otot pinggangnya itu bisa kebablasan, kewalahan, dan menjadi cedera. Contoh lainnya juga, misalnya Anda melakukan barbell row. Oke? Alat latihan punggung pakai barbell ya. Nah, kalau, Anda melakukan barbell row, tapi, Anda malah pakai otot tangan, pakai otot bicep, untuk melakuin semua gerakannya, tentu saja, bicepnya ini akan bablas. Kenapa? Karena bicep ini otot yang kecil, punggung otot yang gede. Kalau beban, yang mestinya buat otot punggung, diambil oleh otot bicep ini, tentu saja, otot bicepnya bisa kewalahan ya. Nah, hal yang biasanya, membuat orang-orang, menggunakan otot yang salah ini, adalah ketika mereka udah capek, atau udah fatig ya. Jadi, di saran saya, kalau Anda udah capek, udah fatig, dan Anda merasa, kok, ini latihan punggung, malah bicep, gue yang sakit, nah, stop di situ, jangan maksa lebih lanjut. Sama ketika squat atau deadlift. Kalau di awal-awal, nggak apa-apa, nggak masalah, tapi di akhir repetisi, Anda merasa, kok, ini pinggang saya yang mulai pegel ya. Nah, stop di situ, jangan dilanjutin ya. Karena ini bisa meningkatkan, resiko cedera, pada bagian tubuh lain, yang mestinya, nggak terlalu bekerja ya. Oke, semoga itu jelas. Nah, jadi, mari saya simpulkan ya. Ada 5 hal penting yang harus Anda perhatikan, untuk mengurangi resiko cedera ketika latihan. Yang pertama, Anda harus tahu genetik Anda. Yang kedua, Anda nggak boleh bikin badan Anda kaget. Harus menaikkan beban, volume, dan frekuensi latihan pelan-pelan. Yang ketiga, perhatikan teknik latihan Anda. Yang keempat, pastikan gerakan Anda itu terkontrol. Dan yang terakhir adalah, pastikan Anda menggunakan otot yang tepat, pada suatu latihan ya. Oke? Thank you guys for watching. Semoga dengan tips-tips ini, ini bisa menurunkan resiko cedera kalian, ketika latihan bebannya. Oke? That's it for the video. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace! Terima kasih buat kalian semua, yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu, dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini, dengan membeli merchandise, dan alat-alat rehabilitasi, di TheIndoVisio.com. Oke? Thank you guys. Terima kasih telah menonton video ini.